Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Senin pagi melakukan kunjungan lapangan ke SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami musibah kebakaran. Senin 9 Mei 2022, Komisi 4 DPRD Kota Jambi melihat secara langsung kondisi SD Negeri 164 Kota Jambi yang mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen dan para anggota Komisi 4 lainnya seperti Muhammad Zayadi, Jasrul, dan Muslim. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen mengatakan bahwa dirinya dan para anggota Komisi 4 lainnya mendapatkan informasi terkait kebakaran tersebut dan langsung turun mengecek lokasi sekolah tersebut. Informasi terkejadiannya hari libur dan banyak masih di luar kota yang pada hari ini mulai masuk kami langsung meninjaukan ini melihat kondisi dan sekaligus mencari informasi yang pasti tentang asal-asal kejadian. Di samping itu, ya juga lupa juga kondisi yang sudah diambil oleh BINAS dan Kepala Sekolah informasinya ya sudah ada solusi di sekolah terdekat yang akan dipindahkan di SD 190. Kalau sudah seperti itu, artinya walaupun nanti terjadi kebakaran, solusi yang dilakukan sudah benar. Sehingga lagi kami sebagai DPR mungkin akan mengusahakan secepatnya. Sandi Cek TV melaporkan